Hai Assalamualaikum guys Hai gimana kabarinya dengan channel teman-teman ada yang dismount atau mungkin ada yang di Bennett nah akhir-akhir ini guys masih banyak banget terame ya rame banget tentang YouTube itu lagi bersih-bersih jadi ada trafik yang tidak valid lah atau mungkin penghapusan channel YouTube guys jadi banyak banget lagi rame-ramenya guys ya besar-besaran dismount besar-besaran besar-besaran Bennett juga jadi banyak sekali yang kena dampaknya itu penyebabnya apa sih sebenarnya itu traffic tidak valid maksudnya itu gimana sih terus ada juga yang kalau misalnya yang belum monet nah belum monet itu juga kena dampaknya yaitu subscriber berkurang atau menurun drastis dan juga jam tayang juga menurun drastis secara tiba-tiba guys itu tuh kenapa sih seperti itu jadi yt ini seolah kalau misalnya itu ya apa namanya tuh program itu kayak lagi bersih-bersih gitu guys jadi lagi pengetatan banget karena apa yes karena YouTube itu memang punya sistem ya untuk meanalisa semua semua apa itu namanya tuh data youtuber-youtuber seluruh dunia jadi itu ada sistem kalau misalnya misalnya temen-temen ya itu kenapa bisa dismount dismonet besar-besaran jadi kayak mendeteksi kayak gitu loh ah ini kok nggak murni kayak viewernya itu nggak murni kenapa sih cuman itu itu aja jadi tuh sistem di YouTube itu kayak curiga gitu guys jadi terdeteksi oleh sistem yang di YouTube guys jadi YouTube itu lebih pinter ya guys dari kita kalau misalnya kita berbuat curang atau apa kayak gitu tuh YouTube YouTube itu pasti bisa namanya mendeteksi guys kayak gitu jadi nggak mungkin kan kalau misalnya YouTube itu membenit misalnya itu channel orang atau mungkin suspend atau dismonet itu nggak mungkin kan tanpa sebab jadi jadi tidak menutup kemungkinan semua itu bakal kena guys baik yang udah monet atau mungkin yang belum monet bahkan subscriber yang di bawah 100 pun juga bisa kena guys nah ini makanya kita harus benar-benar yang namanya mempelajari terus terus apa namanya kebijakan-kebijakan YouTube kita mengikuti terus kebijakan-kebijakan baru kayak gitu jangan sampai kita teh itu apa namanya itu nggak tahu kayak gitu jadi kita harus bener-bener tahu update update apa aja informasi terbaru dari YouTube kayak gitu guys aku pun juga dulu pernah juga ya guys ya mengalami yang namanya itu apa namanya tiba-tiba itu video aku dihapus oleh YouTube guys enggak tahu kenapa itu tiba-tiba itu tanpa pemberitahuan langsung weh dihapus oleh YouTube jadikan aku jadi bingung apalagi aku kan baru kan bisa dibilang aku tuh masih baru banget tiba-tiba kena kayak gitu kan jadi gimana gitu terus aku cari-cari ternyata emang YouTube itu memang memiliki apa namanya yang namanya kebijakan-kebijakan yang nggak boleh dilanggar guys dan kadang menghapus video partnernya itu bahkan tanpa pemberitahuan kayak gitu traffic invalid yang sekarang terjadi yang lagi terjadi itu bisa juga melanda kita guys karena kita tuh kadang-kadang tiba-tiba kita tuh dapet boom lag dari banyak kayak gitu tuh juga bisa guys memicu channel kita itu kena benit atau mungkin suspend kayak gitu nah aku juga ada ya beberapa video yang tiba-tiba itu yang nontonnya itu banyak banget nggak tahu kayak gitu pengennya sih semuanya bisa nonton banyak kayak guys ya jadi aku tuh pelajari lagi kenapa ini jadi memang itu tuh sesuatu yang dibutuhkan kayak gitu kalau sekalipun kita nggak terkenal kayak gitu kalau misalnya video kita bagus atau mungkin Hai apa tuh namanya memang dimanfaat memang di cari atau bermanfaat oleh orang maka itu memang itu apa namanya itu bakal banyak yang nonton dia sekalipun kita tuh bukan orang yang terkenal jadi gimana caranya nah ini ada ada cara-cara nya ya guys ya untuk misalnya kalau kita itu enggak curang tapi kenapa sih kita kena dampaknya kena dismonet gitu Nah kita bisa yaitu mengajukan banding kayak gitu terus kita menaktifkan dulu beberapa video yang terkena dampak itu guys kayak gitu jadi pasti ada cara dan solusi ya guys ya kalau misalnya memang kita benar-benar enggak curang kayak gitu jadi jangan panik yang pastinya teh kita harus cari solusinya kayak gimana kita searching searching terus kita tanya-tanya yang udah berpengalaman kayak gitu dan kita juga bisa apa namanya bertanya di apa namanya dibantuan Google bantuan kayak gitu ya terus kenapa YouTube itu langsung mensuspen atau mungkin dismonet atau mungkin membenit channel seseorang itu karena itu merugikan pihak YouTube juga guys Kenapa karena kan yang misalnya kan klik nah klik terlalu banyak yang ngeklik cuman itu itu aja jadi yang yang ngeklik itu enggak enggak bener-bener orang jadi itu kayak direkayasa kayak gitu jadi kliknya itu banyak banget tapi yang ngeklik cuman itu itu aja kayak gitu terus itu juga apa namanya merugikan juga pengiklan guys sudah bayar mahal-mahalan ke YouTube tapi ternyata yang nonton itu cuman itu itu aja kayak gitu jadi udah bayar mahal kayak gitu ya ibaratnya itu kayak gitu tapi enggak ada hasil jadi pastinya pengiklan enggak mau dong kayak gitu nah makanya langsung diberi peringatan yang punya channel itu oleh YouTube supaya diperbaiki kalau misalnya diberi peringatan satu dua tiga kalau gitu ya terus tapi nggak ada perubahan nah maka YouTube itu pun akan yang namanya menutup atau menghapus akun itu guys kayak gitu jadi serem banget kan kita udah bangun dari nol terus dan akhirnya karena kita melakukan sedikit ya kecurangan padahal mungkin kita cuman coba-coba atau mungkin ikut-ikut atau mungkin atau nggak sengaja kayak gitu tapi kita kena dampaknya guys ya kita mah cuman bisanya usaha ya guys ya jadi apapun itu bisa melanda ya udah kalau misalnya itu bagian dari taklir kayak gitu ya guys ya jadi jangan apa ya kalau itu istilahnya itu jangan terlalu ngoyong lah jangan terlalu apa yang namanya bersandar pada sesuatu pendapatan gitu guys kalau misalnya itu teh kita sebaiknya punya cadangan atau pendapatan yang lain selain YouTube guys jadi YouTube itu cuman sebagai sarana kita untuk menyalurkan hobi kita atau mungkin untuk sebet berbagi informasi dan itu mendapatkan penghasilan itu udah nilai plus ya gitu guys jadi sebaiknya sih kita itu bikin viewer murni ya jadi penonton itu emang bener-bener murni nah gimana caranya yaitu yaitu kita harus yang namanya memperhatikan konten kita guys jadi bikin konten sebagus mungkin terus yang selanjutnya adalah kita juga apa namanya belajar senior-senior dari senior-senior kita yang udah sukses guys kenapa sih bisa suksesnya kita harus belajar banyak lagi aku pun juga belum monet ya guys ya jadi aku tuh masih bener-bener dari nol banget terus aku juga belajar dari banyak teman-teman yang udah monet terus dari teman-teman senior-senior yang udah sukses nah sering banget aku tuh dikasih masukan guys kayak gini kayak gini kalau bikin video gitu seperti itu kayak gitu jadi kalau misalnya kita itu emang bener-bener kalau pengen sukses itu emang harus dari nol ya guys ya kita tuh harus berani harus kuat mental juga untuk dari nol kita untuk yang namanya mengikuti proses guys alurnya kayak gitu jadi jangan sampai kita itu pengennya itu pengen sukses tapi instan jangan karena efeknya nanti juga kalau misalnya kita dapat sukses instan bakal instan juga guys penghasilan kita bakal hilang tiba-tiba kayak gitu jadi jangan pernah menyerah jangan pernah iri dengan kesuksesan orang karena itu karena bunga itu mekar pada saatnya guys pada saatnya masing-masing jadi nggak sama kalau misalnya teman kita hari ini sukses belum tentu ya nanti kita itu akan kalah sukses bisa jadi di masa depan kita akan sukses jauh lebih sukses dari mereka gitu intinya yaitu kita harus bener-bener sabar terus mengikuti proses jangan sampai kita pengen jadi youtuber tapi youtuber instan pengen jadi penghasil pengen dapat penghasilan tapi sebenarnya itu belum layak untuk yang namanya terkenal kayak gitu guys jadi kita harus nikmati prosesnya kayak gitu terus ya jangan sampai kita melanggar apa yang menjadi ketentuan YouTube guys kayak gitu jadi kita nurut deh kan kita itu ibaratnya kan partner-partner YouTube jadi kita harus mengikuti ketentuan dan aturan YouTube supaya kita itu tetap aman channel kita dan enggak yang namanya ada masalah-masalah aku pun juga banyak belajar ya guys ya dari channel aku sendiri dan juga dari channel temen-temen semua aku itu subscribernya udah banyak terus apa namanya itu dulu itu bener-bener enggak enggak tahu banget nah dulu kan aku tuh sukanya itu kajian-kajian nah daripada aku tuh nyarinya satu-satu aku langsung we upload-upload semuanya tanpa enggak tahu eh ternyata guys ternyata itu langsung CR 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 semuanya banyak banget CR sampai enggak itu ya apa namanya enggak terhitung CR aku itu guys copyright copyright saya copyright ya bahkan itu banyak banget yang udah nonton terus ya mau enggak mau jadikan aku tuh enggak pengen ribet jaduh aku langsung hapus semuanya dan ternyata guys itu tuh mempengaruhi jam tayang jadi jam tayang aku itu langsung banyak banget yang apa namanya itu hilang guys gara-gara itu nah itu kesalahan aku yang pertama guys ya karena dulu itu aku tuh nggak pernah tahu apa itu CR itu nggak pernah tahu copyright jadi aku tuh dulu langsung upload-upload aja guys video orang kayak gitu yang kajian-kajian yang aku suka kan kajian-kajian kayak gitu ya jadi dari kesalahan itu guys aku belajar banyak banget jadi aku juga nggak ingin ya kalau misalnya kalau bisa itu bikin video ori guys video kita sendiri kalau misalnya misalnya kita tuh sukanya kajian Nah kalau bisa itu juga kita merekam sendiri guys kejadian itu kajian waktu itu kayak gitu jadi kalau bisa itu yang ori jangan ambil video orang guys atau apa namanya itu re-upload kayak gitu karena itu akan berpengaruh dengan channel kita yang di masa depan guys kayak gitu jadi kita tuh apa namanya pengen jadi konten kreator YouTube jadi kita tuh bener-bener harus yang namanya apa ya fokus terus kita tuh emang harus banyak belajar apalagi dari nol ya sama seperti kayak aku aku tuh dari nol nggak punya pengalaman nggak punya apa namanya guru nggak punya ilmu tapi aku tuh belajar ya sedikit dari demi sedikit dari pengalaman terus belajar dari orang lain kayak gitu ya intinya itu kita punya niat terus fokus terus mau belajar jangan malu sekalipun yang kita belajarin itu adalah yang lebih muda dari kita atau mungkin lebih tua dari kita pokoknya kita itu intinya mau belajar guys kayak gitu belajar mengajar ya kalau misalnya kita punya ilmu dikasih kalau misalnya kita nggak tahu kita bertanya kayak gitu terus gimana guys kalau misalnya kita udah kena itu ya apa namanya dampaknya dampaknya yang yt lagi bersih-bersih ini lagi suspend lagi bener-bener dikencangkan ikat pinggangnya ini gimana guys kalau misalnya teman-teman udah disuspend atau mungkin dismonet kayak gitu atau mungkin di Bennett itu sebenarnya bisa di apa namanya itu bisa dipulihkan guys caranya gimana kita itu harus banding itu pun tapi tidak menutup kemungkinan channelnya itu bisa kembali atau enggak jadi ini tuh hanya sebuah cara tapi tapi bisa atau enggaknya itu adalah tergantung dari itu ya apa namanya itu kalau misalnya rezeki kita ya itu akan balik lagi channelnya kalau misalnya enggak ya mau nggak mau kita harus kembali ke nol guys jadi kita harus mengulang dari nol kayak gitu itu serem banget kan jadi sebelum melakukan sesuatu sebaiknya kita itu harus bener-bener yang namanya itu niat guys jangan asal-asal tapi pastinya setiap kejadian itu ada hikmah jadi kita harus itu ya ambil pelajaran ambil hikmahnya apa kayak gitu sehingga kita jadi lebih baik lagi guys kayak gitu terus apa lagi ya terus kalau misalnya ada apa namanya itu itu misalnya pendapatan kita kalau misalnya pendapatan kita gimana Kak di adsense apakah bisa cair atau enggak Nah itu juga tergantung juga dari pihak YouTube guys kita akan disaring lagi akan dianalisis lagi apakah pendapatan kita itu bener-bener murni atau dari kecurangan guys kayak gitu jadi akan difilter lagi akan disaring lagi pendapatan kita jadi kalau misalnya pendapatan kita itu memang bener-bener murni dapatnya itu emang bener-bener murni dari penonton murni maka itu akan cair kalau misalnya di atas 1,3 guys jadi kalau misalnya di bawah itu maka akan hangus kayak gitu jadi akan difilter dan terus difilter oleh pihak YouTube guys kayak gitu jadi jangan khawatir ya guys ya kalau misalnya itu emang bener-bener rezeki kita emang bener murni maka Insya Allah itu akan mencair guys pendapatan kita itu ya terus kalau misalnya kita kan lagi itu banding kayak gitu kan lagi banding terus kita apa yang harus kita lakuin Kak Nah jadi kita tetep bikin konten sekreatif mungkin sebagus mungkin sampai cuman diem atau mungkin galo-galoan aja enggak aktivitas lagi enggak bikin konten lagi patah semangat jangan jadi tetep bikin konten tetap aktif dan sering banget yang namanya output video guys kayak gitu jadi kita itu terlihat konten apa namanya itu channel kita itu emang tetep hidup guys sekalipun kita itu kena suspens atau dismonet atau yang namanya benit kayak gitu jadi tetep yang namanya kita tuh beraktifitas tetep jadi seperti selayaknya konten kreator channel yang profesional jadi tetep bikin konten sebagus mungkin semenarik mungkin dan apa tuh namanya pokoknya lebih baik lagi kayak gitu jadi jangan diem-diem aja ya jadi tetep beraktifitas bikin konten kalau bisa itu jangan konten itu ini upload terus selama banget nih upload jadi kita harus bener-bener jadwalin atau konsisten kalau misalnya dua hari sekali atau misalnya bisa seminggu dua kali atau gimana itu terserah kita dan terserah kemampuan kita juga ya guys kayak gitu jadi aku ulangi lagi ya guys ya gimana caranya untuk memulihkan channel kita yang udah disuspen atau dismonet atau dibanit oleh YouTube yaitu yang pertama adalah kita membersihkan video-video kita dari traffic invalid guys jadi kita itu ya apa bersihkan video-video itu guys kalau misalnya kita nggak mau bersihkan maka selamanya itu jejaknya itu akan terus terekam oleh YouTube guys jadi akan semakin bermasalah kedepannya gitu jadi lebih baik kita kehilangan sekarang kita hapus sekarang daripada seterusnya kita nggak sukses-sukses kayak gitu terus yang apa namanya yang kedua ya yaitu banding tadi jadi kalau misalnya kita udah bersihkan semuanya langkah selanjutnya yaitu banding guys kalau misalnya banding pun ini tidak menjamin ya apa namanya channel kita itu akan kembali atau akan pulih seperti semula enggak jadi ini untung-untungan guys kalau misalnya itu masih rezeki kita ya pasti balik kalau misalnya enggak ya gimana lagi guys kita harus ikhlasnya gitu terus ya mau nggak mau karena kita udah kehilangan channel ya mau nggak mau gimana lagi yaitu kita bikin channel baru kayak gitu jadi kita mulai dari nol lagi guys kayak gitu sayang banget kan jadi kita harus bener-bener jangan lagi kita mengolahin kesalahan yang sama guys jadi kita harus bener-bener apa ya namanya bener-bener hati-hati lagi terus nggak asal kayak gitu karena kan jadi konten kreator itu itu emang nggak mudah guys misalnya aja kita edit video kita butuh berapa lama guys itu baru editnya belum ambil gambarnya terus kita memikirkan temanya memikirkan judul jadi jangan sampai usaha kita itu yang sudah menguras pikiran tenaga terus waktu yang nggak sedikit sampai kita kadangkan kadang sampai kita tuh apa namanya lembur nggak tidur kayak gitu kan terus uang yang mungkin nggak terhitung guys jangan sampai semua itu cuma sia-sia aja guys jangan sampai seperti itu ya jadi kita belajar dari kesalahan kayak gitu jadi itu ya guys ya tips dari aku dan sering-sering aku jadi jangan sedih lagi kalau misalnya kita channelnya udah dismon terus channel kita udah di benit kita masih punya kesempatan untuk membuat konten baru guys jadi YouTube itu masih memberikan kita kesempatan berulang kali sekalipun kita itu harus memulai dari nol ya mau gimana lagi guys tapi tetap semangat ya kalau misalnya emang rezeki kita kita bakal yang namanya teh akan sukses di YouTube yang penting itu kalau misalnya kita gagal sekali jangan nyerah kalau misalnya gagal dua kali jangan nyerah pokoknya terus semangat jangan sampai yang namanya kita itu menyerah gitu aja guys kayak gitu pokoknya jangan menyerah sebelum sukses kayak gitu oke deh segitu dulu dari aku semoga bermanfaat ya guys ya jadi kalau misalnya pengen banding nanti ada guys kalau misalnya kita masuk ke channel kita nah nanti ada yang namanya itu kita akan diarahkan untuk banding nah disitu semoga channel temen-temen bisa yang apa tuh namanya yang kena dismon atau yang suspens semoga atau yang benit semoga bisa kembali ya guys ya untuk satu bulan ini kita namanya tunggu guys terus kalau misalnya enggak ya udah kita ikhlasin aja guys karena memang itu bukan rezeki kita kayak gitu tetap semangat ya terus apalagi ya kayaknya udah itu aja deh terima kasih sudah menonton video aku hari ini jangan lupa like subscribe comment and share ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati subscribe